Adanya protes tentang hilangnya nama pahlawan nasional dan juga pendiri Nahdlatul Ulama di Kamus Sejarah Indonesia mendapat berbagai tanggapan. Salah seorang yang menanggapi hal tersebut adalah anggota Komisi 3 DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, Cucun Ahmad Syamsur Rijal. Dirinya menilai adanya keteledoran dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun kurikulum Sejarah Indonesia. Sosok sakral dan penting dari kemerdekaan Indonesia bisa tidak tercatat dan hilang begitu saja di dalam Kamus Sejarah. Meski telah ditanggapi langsung oleh Menteri Pendidikan, Nadi Makarim, Cucun berharap agar segera ada revisi dan penarikan kamus yang telah beredar. Agar sejarah Indonesia bisa tetap terjaga dan pahlawan nasional tetap akan dikenal dan dikenang oleh generasi muda. Ini menjadi satu pemecah daripada kesatuan-kesatuan bangsa. Toh, apa yang namanya dunia pendidikan ini kan sudah punya relnya jelas. Kalau menulis suatu karya ilmiah itu harus dibuktikan dan dia harus uji publik. Ketika uji publik ini mendapatkan misalkan masukkan ya jangan dulu dia share dulu. Nah ini kekecewaan kita ini, toh sekelas Kementerian Pendidikan tidak melakukan uji publik. Jangan sampai kita ke DPR bilang kalau mau buat undang-undang itu uji publik yang benar. Ini kita kritisi karena sudah terlalu jauh dia masuk bisa menjadi pemecah persatuan-kesatuan bangsa. Jadi bukan hanya kita menerima atas permintaan maaf, ini salah satu hal yang justru tidak boleh terjadi di bangsa kita. Anggota Komisi 3 DPR RI yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI berharap kedepannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa lebih teliti sebelum meluncurkan buku-buku pelajaran. Agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Terima kasih telah menonton!